Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Saya masuk ke materi pertemuan ke-9. Untuk materi yang nantinya akan saya sampaikan di materi ini adalah Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan. Kehanalobinya, untuk yang rancang bangun Sistem Penunjang Keputusan ini seperti yang dilakukan oleh seorang arsitek. Sebelum mereka membangun suatu gedung atau suatu rumah tentunya yang mereka lakukan adalah mereka akan merancang terlebih dahulu. Merancang contohnya mereka bikin maketnya atau contohnya bikin denahnya dan yang lain-lainnya. Dari situ nanti si arsitek akan menentukan kira-kira berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut. Tentunya nanti akan berakibat terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh perusahaan terkait dengan pembangunan rumah tersebut. Ini kalau saya analogikan ke arsitek. Begitu pula kalau saya analogikan ke Sistem Penunjang Keputusan. Berarti yang harus dilakukan oleh developer untuk mengembangkan Sistem Penunjang Keputusan terlebih dahulu mereka harus merancang terlebih dahulu apa yang nantinya akan mereka implementasikan atau apa yang nantinya akan mereka buat. Sistemnya akan dibuat seperti apa, selanjutnya rancangan dialognya seperti apa, user interface-nya seperti apa, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih materi yang nantinya akan dibahas untuk materi pertemuan ke-9 ini. Kalau berbicara tentang rancang bangun, seperti yang tadi sudah saya singgung, analoginya contohnya seperti yang dilakukan oleh seorang arsitek atau contohnya yang dilakukan oleh perumahan, developer perumahan, yang akan mereka lakukan adalah mereka akan ngejual yang namanya desain. Desain seperti ini yang akan mereka jual ke customernya. Rumahnya mereka belum bangun, cuman marketnya sudah ada. Marketnya sudah ada atau rancangannya sudah ada. Nanti akan dibangun contohnya rumah atau perumahan di suatu tempat dengan bentuknya seperti ini. Nanti kalau jadi kurang lebih seperti ini contohnya. Untuk yang kode, kode contohnya berapa, dan yang lain-lainnya. Berikut ada rinciannya, ruang tamunya seperti apa, selanjutnya kamar tidurnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, dapurnya seperti apa, ada terasnya atau enggak, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih yang dilakukan oleh seorang arsitek. Begitu pula yang harus dilakukan oleh developer untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan. Mereka harus membuat si detail mungkin aplikasi yang nantinya akan mereka bangun. Tentang sistematika rancang bangun di sistem penunjang keputusan. Sistematika pembacaan masalah biasanya dimulai dari ide dasar, perkembangan pengambilan keputusan. Ada masalah, baru mereka mempunyai ide untuk mengembangkan sistem yang sudah ada atau yang belum ada di keputusan tersebut. Dengan menerapkan konsep yang ada di sistem penunjang keputusan. Tujuannya untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan oleh manajemen, oleh pihak manajemen. Sebagai alat bantu atau sebagai tool, sebagai masukan, apa yang nantinya harus dilakukan oleh pihak manajemen itu sendiri. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan permasalahan para pengambil keputusan. Dalam hal ini adalah manajemen. Berdasarkan tinjuan beberapa elemen keputusan. Goal-nya apa yang ingin dicari, selanjutnya kriterianya apa, baru nanti contohnya alternatifnya apa. Nah dari situ, nanti bisa dibuat yang namanya sistemnya. Dibuat yang namanya sistemnya, selanjutnya nanti akan dianalisis oleh developer, baru nanti akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Oke, tahapan perancangan SPK, kurang lebih ada beberapa tahapan di perancangan sistem penunjang keputusan. Secara geris besar terdiri dari yang pertama, tujuan penelitiannya. Atau goal yang akan kita cari. Saya akan mengembangkan sistem penunjang keputusan seperti apa. Sistem apa yang nantinya akan saya kembangkan. Selanjutnya, study pendahuluan dan study kelayakan. Layak atau tidak. Sistem ini kalau dikembangkan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, perumusan kebutuhan. Inputannya seperti apa, dan yang lain-lainnya. Kalau contohnya, kita cari goal-nya, baru selanjutnya kriterianya, baru selanjutnya alternatifnya. Kalau sudah seperti itu, berarti kan ada kriteria dan alternatif yang harus dijadikan inputan nanti untuk sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya, tahap perumusan kemampuan yang harus dipenuhi oleh SPK dan perlengkapan yang dibutuhkan. Butuh data-data apa saja nanti untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan itu sendiri. Terakhir, baru tahap perancangan dan pengembangan. Baru nanti yang terakhir akan dikembangkan. Tahapan rancang bangun yang ada di SPK, kurang lebih nanti akan saya jabarkan. Yang pertama, identifikasi tujuan rancang bangun. Yang kedua, perancangan pendahuluan. Sebelum nanti dirancang, ada yang namanya perancangan pendahuluan. Baru selanjutnya nanti masuk ke perancangan sistem menunjang keputusan. Baru selanjutnya nanti masuk ke tahap analis sistem. Ini sudah masuk ke developer. Nanti berikutnya perancangan konfigurasi sistem. Berikutnya, enam baru nanti konfigurasi sistem. Jadi, ada dua tahap yang harus dilancang kelebih dahulu. Yang pertama, ada perancangan pendahuluan untuk dilanjut nanti ke perancangan SPK. Dan perancangan konfigurasi sistem, kalau sudah deal, baru nanti akan dikonfigurasi. Ini kurang lebih tahapan rancang bangun yang ada di sistem menunjang keputusan. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, identifikasi tujuan rancang bangun. Tujuannya untuk apa? Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai. Kasarnya, goalnya dulu yang perlu kita tentukan. Goalnya yang harus kita tentukan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Berguna sebagai acuan atau pedoman dalam perancangan sistem mendukung keputusan. Sasaran yang akan dicari, atau goal atau target yang ingin dicari apa. Saya ingin membuat aplikasi sistem mendukung keputusan untuk penentuan, contohnya penilaian kinerja karyawan. Sistemnya harus saya buat, baru nanti saya akan kembangkan. Cuman goalnya dulu, saya akan buat apa? Sistem penilaian kinerja karyawan. Kalau sudah ketemu goalnya, baru nanti lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, perancangan pendahuluan. Setelah goalnya sudah kita tentukan, baru kita membuat yang namanya perancangan pendahuluan. Tujuannya untuk apa? Merumuskan kerangka dan ruang lingkup sistem menunjang keputusan. kriterianya apa, alternatifnya apa, ini yang harus kita siapkan. Persaratan unjuk yang mesti dipenuhi. Sebelum nanti saya rancang, sebelum saya rancang SPK-nya, tentunya yang harus saya lakukan adalah merancang pendahuluannya. Memilih-memilih konsep, menganalisa dan mengaplikasikan model pembuatan keputusan yang relevan, dengan tujuan sistem penunjang keputusan yang akan dibangun. Ini tujuan dari perancangan pendahuluan. Yang ketiga, baru kalau sudah perancangan pendahuluan sudah clear, baru masuk ke perancangan SPK-nya. Fokus ke perancangan sistem penunjang keputusannya. Kegiatan yang dilakukan dalam proses perancangan sistem diawali dengan biasanya analisis sistem, guna merumuskan spesifikasi dari sistem penunjang keputusan itu sendiri. Selanjutnya, perancangan konfigurasi SPK, yang senantiasa memperlihatkan aplikasi di antara tiga tingkatan teknologi. Tiga tingkatan teknologi ini, mulai dari contohnya teknologi SPK, selanjutnya perangkat keras dan perangkat lunaknya, berikut pendukungnya. Baru selanjutnya, setelah tahap perancangan SPK sudah selesai, kita masuk ke analisa sistem. Jadi, untuk perancangan SPK tadi, sebagai jembatan untuk masuk ke analisa sistem. Analisa sistem tentunya yang harus kita pelajari adalah mempelajari sistem yang ada. Kalau contohnya belum ada, atau contohnya sudah ada sistemnya, cuma masih menggunakan, contohnya belum kita buat dalam bentuk komputerisasi, berarti dokumen-dokumennya yang harus kita kumpulkan. Tasarnya spesifikasi dokumen masukan dan dokumen keluarannya yang harus kita terhadap dan harus dipelajari. Berikut alur dari sistem tersebut. Selanjutnya, merumuskan spesifikasi sistem. Ini yang harus dipelajari di analisa sistem. Kenapa harus dipelajari sistem yang ada? Berfungsi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Ini tujuan dari mempelajari sistem yang ada. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada. Selanjutnya, kita buat sebagai evaluasi terhadap alternatif-alternatif lain. Ada tidak alternatif-alternatif lain yang mungkin bisa kita masukkan ke sistem yang nantinya akan kita kembangkan. Yang bisa kita lakukan, contohnya menelah kembali fakta-fakta historis, analisis inputnya, meninjau kembali metode dan prosedurnya. Kita akan menggunakan metode apa contohnya? Menggunakan metode apa untuk sistem yang nantinya akan kita kembangkan. Berikutnya, meninjau kembali file-file yang ada. Berikutnya, outputnya. Reportnya nanti akan dibuat seperti apa. Selanjutnya, membuat diagram alir. Kalau sudah membuat diagram alir, nanti akan ketemu alurnya, alur fixnya nanti seperti apa. Yang berikutnya, merumuskan sistem. Merumuskan sistem di sini, yang bisa dilakukan adalah sebelum mengembangkan alternatif SPK yang fleksibel, spesifikasi sistem yang diusulkan harus diidentifikasi secara jelas. Spesifikasi sistem harus mencakup item-item sebagai berikut. Yang pertama, data inputannya dan dokumen-dokumen sumber. Yang kedua, metode dan prosedurnya harus jelas. Yang menunjukkan hubungan data masukan terhadap file yang ada. Nanti kita akan menggunakan metode apa untuk sistem yang nantinya akan kita gunakan. Ada banyak metode yang nantinya bisa kita gunakan, terutama untuk sistem menunjang keputusan. Apakah kita akan fokus ke multi-attribute decision making atau multi-kriteria decision making. Ini kurang lebih. Selanjutnya, setelah masuk ke analisis, tahap 5 perancangan konfigurasi sistem sebelum nanti masuk ke konfigurasi sistem. Kita harus merancang terlebih dahulu. Perancangan konfigurasi sistem diawali dengan melihat kembali informasi pada sistem yang ada. Di-review lagi. Sistem yang ada, kita review lagi. Memilih salah satu dari tiga tingkat teknologi pengembangan SPK. Baru selanjutnya merancang model konfigurasi sistem. Merancang ketiga komponen teknologi SPK. Database-nya tentunya data-datanya akan disimpan. Nanti database-nya bentuknya seperti apa, model datanya seperti apa, itu harus kita tentukan. Selanjutnya model keputusan, model dialognya, nanti user interface-nya seperti apa, inputannya seperti apa, dan yang lain-lainnya. Ini yang harus dilakukan di perancangan konfigurasi sistem. Beberapa pedoman penting yang harus ditetapkan dalam perancangan SPK, yang pertama kebijakan baru yang konsisten dengan tujuan SPK. Kalau memang ada. Selanjutnya masukkan data. Masukkan data, yang direncanakan, metode dan prosedur baru. Berikutnya database tentunya yang nantinya dipelihara dan yang lain-lainnya. Berikutnya output yang dikeluarkan. Ada lagi enggak selain output yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya tools-nya. Tools yang akan kita gunakan untuk menyempurnakan sistem yang nantinya akan kita gunakan, atau nanti setelah sistemnya jadi spesifikasi sistem yang akan digunakan, spesifikasi hardware dan software yang akan kita gunakan seperti apa. Berikutnya, yang terakhir, baru nanti setelah perancangan konfigurasi sistem sudah oke, baru nanti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Prosedur aktivitas perancangan tiap saat sistem pada umumnya meliputi contohnya dokumen masukan, file data, dalam hal ini adalah database, alternatif perancangan sistem, penyiapan diagram alir hubungan modular, dokumentasi tentunya yang kita butuhkan, perangkat lunak dan perangkat kerasnya, atau hardware dan software yang nantinya akan kita gunakan untuk menunjang sistem tersebut. Baru nanti kita bisa implementasikan. Contoh, nanti akan jadi sistem jantannya seperti ini, yang sudah dibuat oleh Kementerian Negara Kooperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2010, di mana sistem di sini atau aplikasi di sini digunakan untuk saat dikelayakan usaha UMKM, yang ada di kooperasi. Nanti untuk jenis-jenis usahanya ada beberapa, ada perdagangan, pertanian, manufaktur, jasa, restoran, dan makanan. Apakah nanti layak diberikan bantuan atau enggak untuk UMKM ini? Ini tujuan dari aplikasi tersebut, contohnya. Oke, berikutnya yang ini contoh lain dari aplikasi yang aranya ke SPK, sistem menunjang keputusan pemenangan tender proyek. Sebelum diimplementasikan seperti ini, tentunya harus dilakukan beberapa tahapan, sampai nanti ke tahap perancangan konfigurasi sistem dan konfigurasi sistem. Oke, prosedur perancangan subsistem SPK, yang pertama menentukan masukan fail, berhasil lanjutnya kedua perancangan subsistem dengan pendekatan modular, berhasil lanjutnya nanti membuat diagram alir, memilih perangkat pendukung, hardware dan software, baru nanti implementasi. Tahapan konfigurasi, tahapan perancangan bangun SPK yang kenal, setelah kita melakukan konfigurasi, setelah kita melakukan perancangan konfigurasi sistem, kalau sudah oke, baru nanti kita masuk ke konfigurasi sistemnya. Dengan meninjau hubungan di antara komponen-komponen kerja tersebut, dan mempertimbangkan pemilihan arsitektur yang ada di SPK. Berarti tahap sebelumnya, yaitu tahap perancangan konfigurasi sistem sudah oke, baru nanti kita masuk ke konfigurasi sistem. Perancangan konfigurasi SPK diintegrasikan dengan pendekatan arsitektur yang ada di sistem itu sendiri. Sehingga nanti akan jadi contohnya aplikasi seperti ini, contoh aplikasi sistem mendukung keputusan pemilihan guru teladan dengan menggunakan metode prompti. Berarti ada salah satu metode yang digunakan yang ada di SPK. Perancangan subsistem database dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama, management database-nya. Selanjutnya, ekstraksi data. Nanti bentuk database-nya pun harus kita tentukan. Harus kita tentukan modelnya nanti seperti apa. Model datanya. Pendekatan perancangan subsistem pemodelan, model yang umbil kategorikan dalam dua, biasanya ada yang model matematika dan model informasi. Ini yang biasanya akan kita gunakan. Untuk yang model matematika, biasanya akan mulai dari perhitungan yang dari aplikasi yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya, model informasi berarti output-nya yang nanti akan ditampilkan. Pendekatan perancangan subsistem dialog. Berarti interaksi. Interaksi antara user ke sistem. Ini yang nantinya harus kita pertimbangkan juga. Interaksinya nanti akan menggunakan hardware apa. Apakah menggunakan mouse, atau contohnya menggunakan keyboard, atau contohnya menggunakan output device, contohnya seperti monitor, dan yang lain-lainnya. Ada tiga jenis kategori komunikasi yang dapat digunakan. Komunikasi antara pemakai dengan SPK. Berarti dengan sistemnya. Seperti apa? Interface-nya. Komunikasi peragak atau representasi. Berikutnya komunikasi pemandu. Berarti nanti kalau semuanya ada inputan yang salah, setidak-tidaknya ada dialog nanti yang bisa ditampilkan. Contoh bentuk aplikasi nanti setelah dikembangkan, contohnya jadi seperti ini. Sistem mendukung keputusan pemilihan program study, contohnya Politeknik Negeri Jember, di sini menggunakan metode SAW. Goalnya apa yang kita cari? Pemilihan program study. Metode yang kita gunakan adalah metode SAW. Ikutin metode yang ada di SAW. Di mana metode SAW tersebut, tahap pertama adalah penentuan kriteria. Kriteria yang ada dibagi menjadi dua. Ada benefit dan cost. Yang masuk ke benefit yang mana, yang masuk ke cost yang mana. Baru selanjutnya nanti alternatifnya. Berikutnya nanti buat yang namanya metrik keputusannya. Baru selanjutnya nanti kita bisa melakukan analisannya. Outputnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Contoh lain seperti yang ada di depan ini, SPK dengan menggunakan metode SAW untuk penentuan beasiswa bagi mahasiswa. Ini yang tadi saya bilang untuk penentuan kriterianya. Kriterianya ada dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada benefit dan cost. Yang masuk benefit yang mana, yang masuk cost yang mana. Tentunya nanti akan mempengaruhi terhadap perhitungan yang ada di SPK itu sendiri. Kalau yang benefit semakin besar, nilainya berarti kan semakin bagus. Tapi kalau berbicara tentang cost, nilainya semakin sedikit. Tentunya itu yang nantinya akan semakin bagus. Ini contoh sistem mendukung keputusan penerimaan siswa baru dengan menggunakan metode SAW. Levelnya, kalau sudah nanti dibuat, aplikasi levelnya bisa kita tentukan. Contohnya, apakah levelnya kepada sekolah, apakah panitia, atau admin. Ini nanti akan digunakan oleh pihak sekolah untuk menentukan siswa mana yang nantinya akan mereka gunakan, yang akan mereka terima. Contoh lain, aplikasi berikutnya, sistem mendukung keputusan pemenihan tenaga ahli. Menggunakan metode AHP contohnya. Reportnya yang terakhir yang akan hasil yang ditampilkan, model informasi yang ditampilkan, contohnya seperti ini. Contoh lain seperti yang ada di depan ini, sistem mendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP, sistem mendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP. Berikutnya ada contoh lain, contohnya sistem mendukung keputusan dengan menggunakan AHP dan profile matching. yaitu AHP dan profile matching dan yang lain-lainnya. Ada juga yang menggunakan metode prompti, ada juga yang menggunakan metode SAW, dan yang lain-lainnya. Ada juga yang menggunakan topsis, dan yang lain-lainnya. Kayak ini kurang lebih untuk penjelasan materi pertemuan ke-9. Di mana materi pertemuan ke-9 di sini, saya sudah bahas tentang rancang bangun sistem penunjang keputusan. Bagaimana tahapan yang harus dilalui oleh pihak developer untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan yang nantinya akan dikembangkan oleh pihak developer itu sendiri. Demikian penjelasan materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Hiri, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.